Tiga, dua, satu Gubernur Sumatera Selatan, Haji Hermanderu bersama Bupati Banyasin, Haji Askolani akhirnya meresmikan groundbreaking lanjutan pembangunan jembatan di Desa Tebing Abang, Sabtu 3 Oktober 2020. Jembatan ini mangkrak pembangunannya sejak tahun 2007, lalu diharapkan dapat menjadi jalan alternatif penghubung Kabupaten Banyasin dan Kabupaten Muara Inim. Gubernur Hermanderu menyebutkan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menganggarkan dana sedikitnya Rp37 miliar untuk melanjutkan kembali pembangunan jembatan tersebut. Jembatan Rantau Bayur ini akan berdampak pada murahnya biaya operasional masyarakat dalam pendistribusian bahan pangan. Jembatan ini dibangun untuk memperdekat akses pemasaran, baik ke ibu kota Kabupaten Bangkalan Balai, ibu kota Provinsi di Balembang, ke Prabu Mulih, ke Muara Inim, ke Pahli, yang menjadi penghubung-penghubung ke daerah-daerah lain. Jadi tidak harus ke penghubung ini harus lewat Tanjung Tiga, tidak harus, tapi bisa juga lewat Kabupaten lain. Ini yang mungkin selama ini hanya menjadi mimpi. Pembangunan jembatan Rantau Bayur yang menghubungkan Banyu Asin dengan tiga kabupaten dan kota, Pali, Muara Inim, dan Prabu Mulih, dengan ini saya nyatakan resmi dimulai. Sementara itu, Bupati Banyu Asin Haji Askolani mengatakan pihaknya telah lama ingin melakukan penyelesaian pembangunan jembatan tersebut. Hanya saja minimnya anggaran membuat upaya tersebut belum terrealisasi. Dia meyakini jembatan tersebut nantinya mampu memberikan kontribusi untuk mendongkrak ekonomi. Jembatan ini bukan hanya kepentingan kebutuhan pemerintah Kabupaten Banyu Asin dan rakyat Banyu Asin saja, Pak Gubernur. Karena jembatan ini akan menghubungkan Kabupaten Pali dan Muara Inim, bahkan bisa menghubungkan Prabu Mulih. Jadi artinya, Rantau Bayur ini menjadi sekitiga emas, Pak Gubernur ke depan itu. Oleh berbiasa, tadi telah disampaikan Kepala Dinas PU BM Provinsi Sumatera Selatan, bahwa bisa mendekatkan jarak tempur lebih kurang 100 kg, Pak Gubernur. Terima kasih telah menonton!